Halo Bunda semua, Assalamualaikum, Selamat Siang Jadi hari ini rencananya Mama Jad mau bikin balado ikan Kebetulan Mama Jad itu punya ikan Kayak yang dikirim dari Memelina itu dari teman Mama Jad Kalau saya ini, kalau masak itu sesuai dengan kebutuhan saya setiap hari-hari Maksudnya pasakan yang super simple, kayak gitu Nih, ini ikannya Karena sudah saya cuci, ini ikan yang asap Sebenarnya banyak, masih ada di kulkas juga Tiga lagi, tapi saya mau masak tiga aja Nih, ini saya mau potong-potong semuanya Potongan sudah selesai Seperti ini, potongnya kecil-kecil Dan saya harus, apa, bacem dengan menggunakan jeruk peras Ya, jeruk lemon, jeruk apa aja yang ada Biar nggak bau amis Ini saya sudah cuci bersih ya Walaupun waktu di asapnya agak asin dikit Tapi, apa, asinannya hilang Dan aku, apa, dibacem pakai ini Dan kasih garam sedikit ya Kayak gitu Sedikit aja Bacemnya Sekitar 20 menit lah, bacemnya Biar nggak bau amis Dan aku menggoreng dulu ya bun Ikannya tuh digoreng dulu Tuh Agak keringan ya Ini kan buat balado Tuh Karena aku mau Naruh, apa ya Namanya Mempersiapkan bumbunya Bumbu osennya Dan aku akan menyiapkan bumbunya Nah, bumbunya adalah bumbu baladoknya ya Tadi bumbu nanti buat baladok gorengnya adalah Cabai, bawang putih Harusnya sih ada bawang merah Cuman karena nggak ada Jadi kalau mama jadi tuh bumbu itu Kalau nggak ada, ya nggak ada gitu Nggak pernah memaksakan yang memang nggak ada gitu ya Namanya juga di rumah orang ya lagi Ngerantau Susah gitu Kalau di kampung Kalau memang nggak ada bawang Ya kita tinggal lari ke tetangga Ke warung Kayak kalau di sini susah Sebenarnya ada di baana Cuman aku kalau keluar Tanpa izin nenek itu Merasa nggak enak gitu Terus ini Kemiri Tomat Ya kan Terus Salam Laja Dan Bumbu halusnya adalah Biasa penyedap rasa Garam Lada putih Gula Dan pakai Susu Ini susu murni ya Susu apa aja Yang penting susu murni ya Buat apa Mengental Kayak gitu Dan sekarang ikannya tuh Udah kering Mau diangkat Tuh Ikannya sudah Diangkat ya Sudah lumayan kering Oh iya Nanti Aku buat bumbu taburnya itu Ada seledri Sama bawang daun ya Buat taburan atasnya Jadi Bumbu yang tadi itu Ya kan Bumbu kasarnya Udah dihaluskan ya Udah ditumbuk Cuman numbuknya Simple aja sih Coetnya jelek Nggak Kayak itu Yuk kita menggoreng Nah Moga semua Ini Apa namanya Wajannya itu Udah di Itu ya Tadi cuci dulu Biarin aja Dan ini Bumbunya Salamnya Salamnya Tuh Gajaknya Jangan terlalu banyak Mau Potong aja Ya di Duit Sampai Uang Nah Sekiranya Udah Wangi Kayak gini Ya Udah Mateng Sair Tuh Mulai Kasih Bumbu gula Gula Aduh Pakai lada putih Sedikit aja Lada putihnya Pakai penyedap rasa Sedikit aja Penyedap rasa Atau masako Ataupun Penyedap rasa Apa namanya Jamur itu Kalau saya penyedap rasa Yang sayuran ini Ya Kes rasa Hmm Nggak Diamkan sebentar Karena Aduh Nggak Karena ikannya Ada garamnya Jadi kita Tidak terlalu Kasih Bumbu garam Banyak ya Nah ini Ikannya Baru Terus Dibulein Kayak gini Tar aja Kenapa Pakai susu Murni Biar Apa ya Dari Beresak Kedalam ikan Yang diboreng Krim tadi Simple aja Ini tipa mandian Kalau punya Pawang merah Kasih pawang merah Lebih banyak ya Baladoknya enak Bismillahirrahmanirrahim Wow Wow Kita diamkan aja Sebentar Tadi kan Sudah dibaca Pakai garam ya Jadi jangan Terlalu Kebanyakan Bumbu garam Sekarang Sekarang udah siap diangkat Dan seledri Gantung bawangnya Dituangin Mudah 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 semua Ini ala BMI ya Ala mamah jian Balado ikan Sudah dimatikan Angkat deh Balado ikan Ala mamah jian Sudah siap disantap Dengan nasi ange Tip simple Dari mamah jian Selamat mencoba Itu adalah Pasakan mamah jian Hari ini Yang cukup simple Ya teman-teman semua Yang namanya kita Kerja di rumah orang Harus yang simple-simple aja Dengan bumbu Seadanya ya Seperti itu Sekarang nenek Udah makannya Seperti itu Dan bentar lagi Mamah jian Itu Makan nih Nasinya udah mateng Udah ke atas ya Terima kasih bunda Udah menonton